Informasi seorang suami di Garut, Jawa Barat, pemirsa yang tega menghabisi nyawa istrinya dan dikubur di dekat septic tank. Pelaku saat ini masih buron dan masih dalam pengejaran polisi. Warga kampung Gugunungan, Garut, Jawa Barat, selasa siang dihebohkan dengan dugaan adanya jasad manusia yang dikubur di dalam septic tank. Setelah digali, ternyata ditemukan jasad Nani Yulianti, 27 tahun, warga setempat. Kondisi jasad dalam posisi terlungkap dan diduga sudah dikubur selama satu minggu. Temuan jasad Nani ini bukan tanpa sebab. Warga mengaku tidak lagi melihat korban sejak bertengkar dengan suaminya sepekan lalu. Kecurigaan bahwa korban sudah dibunuh semakin kuat setelah tercium aroma tidak sedap sejak beberapa hari terakhir. Warga yang curiga kemudian melapor ke aparat Polsek Garut Kota. Dan dari hasil penyelidikan, polisi menemukan lokasi tempat korban dikubur. Hingga saat ini, suami korban yang diduga menjadi pelaku kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Karena kita berdasarkan menerima laporan informasi tanggal 4, ada diduga melakukan pengenian terhadap istri, si AH ini, si umum AH ini. Di situ, langsung Polres mengambil alih, bekerjasama dengan Polsek, melakukan penyelidikan. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad Nani sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dokter Selamet Garut untuk diotopsi. Keluarga dan tetangga korban yang menyaksikan evakuasi jasad menangis dan menghujat pelaku yang tega membunuh istrinya sendiri.